selamat pagi anak-anak impact kids dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama impact kids pada pagi ini dan pagi ini ibu mau mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke 10 mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga terima kasih untuk kasihmu yang sungguh luar biasa bagi kami yang memampukan kami untuk bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semalat yang baru dan pada pagi ini Bapak sebelum kami memulai kegiatan kami, kami rindu untuk merenungkan firmanmu berbicara lah Tuhan, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin anak-anakku, setiap kita pasti memiliki minimal satu talenta bahkan ada yang bisa lebih ada yang memiliki talenta bernyanyi, ada yang memiliki talenta bermain musik, ada yang memiliki talenta berbicara atau menghibur teman-teman yang sedih nah anak-anak, apa itu talenta? talenta adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada kita seperti yang dikatakan pada 1 Petrus 4 ayat yang ke 10 yuk kita baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 10 berkata kita layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah anak-anak, Tuhan memberikan kita talenta dan talenta itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan yang diberikan kepada kita dan semua itu diberikan karena kasih karunia Allah dan pada saat kita mendapatkan talenta atau karunia dari Tuhan tentunya kita harus melakukannya untuk Tuhan jangan kita merasa kita mampu karena kita sendiri tetapi kita bisa melakukannya karena kasih karunia dari Tuhan anak-anak kalau ibadah di gereja pasti anak-anak bisa melihat bahwa ada pemimpin pujian, ada para singer, ada pemain piano, ada pemain bas, pemain gitar, dan juga pemain drum bayangkan setiap orang yang melayani ibadah di gereja memiliki karunia yang berbeda-beda tetapi karunia-karunia itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan tentunya setiap orang yang menggunakan karunia itu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan nah begitu juga dengan kita anak-anak pada saat kalian merasa kalian bisa menghibur teman kalian itu juga merupakan satu karunia karunia bercakap-cakap karunia menolong teman dan semua itu harus kita lakukan bukan karena Tuhan bukan karena diri kita atau bukan karena kemampuan kita karena Tuhan lah yang memampukan kita bagaimana Tuhan memampukan kita dengan membebaskan kita dari dosa-dosa kita karena kita sebelumnya orang yang berdosa tetapi karena kasih Allah kepada dunia ini kita dibebaskan dari dosa karena Yesus telah mati di kayu salif untuk kita dan tentunya kita percaya bahwa hanya Yesus lah Tuhan dan Juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa kalau kita sudah mengerti tentang penyelamatan Kristus maka kita akan merasakan apa yang Tuhan kasih kepada kita kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita tentunya bukan karena kita tetapi karena kasih Allah kepada kita sehingga ketika kita bermain bersama teman dan tidak berantem itu luar biasa pada saat kita menggunakan talenta kita tentunya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan nah anak-anak walaupun masih kecil juga bisa loh menggunakan talenta-talenta yang diberikan contohnya talenta bermain bersama teman kita bisa melakukannya karena siapa? karena Allah roh Allah di dalam diri kita memampukan kita bisa bermain bersama teman kita tanpa berantem hal-hal sederhana dapat kalian lakukan dan kalian pun juga harus bisa merasakan talenta apa yang Tuhan berikan pada kalian tentunya itu bisa kalian pakai untuk kemuliaan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menggunakan karunia itu untuk menguliakan namamu ajar kami untuk selalu setia kepadamu selalu percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami dalam melakukan segala perkara terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berjaya bersyukur amin sekian Impact It's Pada Pagi ini sampai jumpa pada Impact It's berikutnya Tuhan Yesus memberkati Impact Kids terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton